Bang, tolong buatin buaya kuning, kakek saya pengen liat. Hah? Buaya kuning? Apa yang dibuat? Buaya kuning sudah ada kok, ini dia. Hai, kasih makan buaya yuk. Hari ini kita lagi ke penangkaran buaya. Tepatnya ada di Medan ya guys, ada yang pernah kesini kah? Nah, ambil DNA buaya sekaligus kita pilih-pilih dulu yuk. Ada yang cakep gak ya buayanya? Pas kita lagi liat-liat kasih makan, ada satu buaya yang warnanya berbeda sendiri. Coba, coba yang mana? Gimana? Udah nemu belum? Ini dia, beda banget kan sama temen buaya lainnya. Buaya ini warnanya kuning, bersih, beda sama temen-temen lainnya. Kalau diistilahkan, buaya ini mengalami kelainan pigment namanya hypo. Emang kelainan, tapi malah makin cantik kan? Langsung jatuh cinta pas liat buaya ini pertama kali. Kita minta tolong bapaknya yuk untuk nangkep buaya kuning. Jangan ditiru ya, adegan ini hanya boleh dilakukan yang sudah profesional dan biasa menangani buaya. Walaupun saya berani, tetapi tetap harus ditampingi bapaknya dan disupervisi oleh bapaknya. Karena dia memang yang sudah biasa menangani para buaya di sini. Karena keliatannya berat sekali, kita bantu bapaknya yuk untuk angkat si buaya ke kursi. Suka banget sama buaya ini, selain dia bersih, warnanya juga bagus, kuning banget. Tidak seperti buaya yang lainnya, yang warnanya hijau ke coklat-coklatan. Meskipun dia hidup di kolam, tubuhnya tidak berlumut. Mungkin karena rajin dipersihin sama si bapak kali ya. Ayo teman-teman di sini, ada yang pernah pegang buaya tidak? Jangan dicoba ya, kalau buayanya masih dari alam, karena pasti galak. Sekarang kita bantu dulu si bapak untuk bersihin si buaya, supaya agak bonding dengan saya. Nah, akhirnya dia mulai kalem dan bisa kita elus-elus. Cantik banget, warnanya kuning, bersih, dan eksotis. Rasanya, pengen deh bawa buaya ini pulang ke rumah. Gimana menurut kalian? Kalau kalian disuruh kasih nama untuk buaya ini, kira-kira kita panggil nama siapa ya untuk dia? Oh iya, jangan lupa kasih ide. Gabungin DNA buaya kuning ini dengan DNA apa ya? Supaya bisa menghasilkan makhluk unik di luar nalar yang sangat cantik. Tulis di kolom komentar. Sub indo by broth3rmax